akan ada orang-orang berpikiran cari pencitraan sudah sampai di titik itu sering apalagi pas jaman pemilu halo selamat siang disana infosumbar sadonyo kita di infosumbar podcast yang biasanya ngobrol-ngobrol santai bersama tokoh penggerak yang ada di Sumatera Barat dan siangku kita lahado bersama salah satu penggerak juga ini penggerak sosial yang kalau kita karena sudah kenal bisa memanggil mbah jadi boleh diperkenalkan dululah namanya abang yah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya yuda dari berbagi nasipadang berbagi nasipadang kalau mbah itu dari sparta oke dari komunitas lain malah dikenal seperti itu ya boleh boleh karena sudah kenal lebih lama panggilannya pun sudah lebih santai siap jadi mbah yuda ini dari berbagi nasipadang salah satu apa bisa disebut itu wadahkah organisasikah yang bergerak di bidang sosial berbagi nasipadang itu mungkin sebuah perkumpulan biasa aja sih perkumpulan aja yang gak ada struktur organisasi atau list anggota yang pasti berarti memang ini people power yang mana bergerak untuk berbagi nasipadang apakah memang membagikan nasi kah dari namanya pasti berbagi nasipadang ya betul namanya pasti berbagi nasipadang tapi dengan perjalannya sharing waktu dan kegiatan yang ada kegiatan kita udah bervariasi sekarang tapi tetap kegiatan utamanya itu berbagi nasipadang berarti dari awal berdiri memang tujuannya adalah membagikan nasi kepada orang-orang yang yang membutuhkan sebagai contoh mungkin orang-orang yang membutuhkan ini bagaimana sih yang mendapat atensi dari teman-teman berbagi nasipadang itu kita siapa aja kecuali pengemis siapa aja kecuali pengemis yang penting kita udah melihat mereka itu udah berusaha atau udah berusaha menurut kita adalah sedikit usaha untuk mencari nafkah mencari nafkah cari rezeki seperti mereka jualan atau sebagai pembersih tukang bersih-bersih atau pemulung-pemulung seenggaknya mereka gak cuman sekedar duduk di suatu lokasi terus menedahkan tangan ada kerjanya adalah usahanya berangkat dari ide tersebut terus teman-teman dari berbagi nasi bagaimana nih ini berbagi nasi nasinya ini dari mana dulu nih sebelum kita melangkah lebih jauh berbagi nasi nasi yang dibagikan ini dari mana apakah kolektifan dari teman-teman yang mau bergabung atau ada satu badan di belakangnya nah bagaimana nih sebenernya kita tuh the power of sosmed oke siap the power of sosmed kita itu emang bener-bener merasakan dari awal apalagi info sumbar dulu iya iya ikut dari awal jujur jujur dari awal dari bas pertama menongkrong di VCOV iya iya terus kita ngumpulin kolektif terus sampai bisa lah membuat sebuah grup grup whatsapp jadi kita itu dari sana kita berkomunikasi langsung dari ada kegiatan selain kita share di sosmed kita juga langsung share ke grup whatsapp siapa yang mau kolektif kolektif jadi siapapun yang mau kolektif itu bisa lebih mengutamakan dalam bentuk makanan karena apa yang kita mengajar apa yang biasa kita makan itu yang kita sebaiknya kita berikan jangan seperti kita biasanya makan nasi ayam tapi tiba-tiba kita pas berdonasi seperti nasi telur yang lebih murah dari segi harga kita lebih baik kita mengementingkan kualitas daripada kualitas berarti intinya apa yang kita makan mereka juga merasakan itu juga kalau misalnya nasi telur mungkin mereka udah biasa ya mending kita memberikan sebuah kesan yang yang mungkin mereka jarang bisa makan nasi radang atau nasi itulah yang lebih premium dari segi harga pun juga lebih tinggi ya tapi kita juga kadang ada yang gak bisa ikutan misalnya ada di grup whatsapp ini kan ada juga dari beberapa daerah gak cuman di padang aja sebagai perantau mereka juga menitipkan beberapa uang itu kita gunakan itu membelacakan ke setiap rumah makan yang kita gilir oke siap jadi rumah makan-rumah makan kecil ini juga dapat rezeki ya betul-betul ada begin juga tapi kita memberikan sebuah catatan kalau bisa makanan dan lauknya itu nasi dan lauk itu kalau bisa dipisah dipisah karena kita gak tau gak mau makan ya betul-betul kalau nasi udah disatuin ya nanti udah basi ya kan betul-betul berarti dari awalnya inilah gerakan kolektif nah seiring berjalannya waktu apakah sudah ada nih badan-badan atau perusahaan yang pengen join dengan berbagai nasi padang untuk gerakan ini kalau perusahaan sih ada beberapa itu kayak misalnya mereka ada kegiatan dari dari pusat dari Jakarta terus mereka pengen bikin kegiatan misalnya dalam sebuah kegiatan 17 Agustus atau hari-hari penting mereka pengen bikin kegiatan secara nasional jadi salah satunya padang ditunjuk mereka menghubungi kita ada beberapa kali waktu itu ya mereka kita sebagai perpanjangan tangan karena mereka bikin kegiatan di kota padang untuk padang sendiri paling ada beberapa kayak mungkin kita nggak berani ya ada beberapa para pedagang yang cukup cukup kaya yang cukup ada lah gitu ya yang rutin untuk berkegiatan setiap bulannya ada oke oke berarti memang ini semua lini boleh masuk ke sini boleh untuk menjadi volunteer yang membagikan atau menjadi donatur yang untuk menyumbangkan gitu kan terus mungkin gini kita kembali ke belakang deh oke kapan sih mulai awalnya awalnya ini berbagian yang sepanjang ini kapan sebenarnya kalau berbagian yang sepanjang itu dari 2013 sudah ada tapi mungkin karena kesibukan dan lain hal para pendahulu betul 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 mereka vakum kebetulan saya pernah ikut kegiatan di kegiatan berbagi nasi ini di Bali sama di Depok waktu itu oke pas balik ke Padang pengen pengen mencoba nih pengen mencoba sekaligus ya pengen ngumpulin relasi baru lah oke 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 makanya berinisiatif mereborn kembali mereborn kembali gitu ya berarti reborn itu di kapan kalau boleh tahu tahun 2019 oh 2019 ya oke oke berarti di 2013 mungkin mulai awal terus pergerakannya mungkin terhambat ya karena ada anggota yang vakum ya kita sama 2016 mereka vakum oh 2015 vakum ya 16 16 oke oke 16 mulai vakum terus di 16 ke 19 mungkin mengumpulkan ide-ide baru dan berlahir lagi di 2019 nah untuk gerakannya ini berbagi nasi pandang ini kan tadi Mbak Yudha bilang ini tidak ada anggota tidak ada ketua enggak enggak ada semua sekali karena kita nggak berani mengikat atau oh oke eh bukan nggak bisa mengikat mereka lah karena kita nggak menggaji mereka ya betul kita tidak menggunakan maklumat mereka jadi kita nggak bisa mengikat lu harus besok ikutan berbagi nggak bisa jadi bebas siapa mau ikutan misalnya dia mau ikutan minggu besok terus minggu besok yang lagi nggak mau ikutan yaudah nggak apa-apa kita nggak masalah gitu nah ini jadi kan itu kan sebenarnya fluktuatif untuk ketika kegiatan karena kadang ada yang bisa kadang ada yang tidak paling sedikit berapa sih anggota berbagi nasi padang ketika turun membagikan nasi nasi ini alhamdulillah minimal kita tuh sepuluh itu udah paling sedikit sepuluh paling sedikit itu dari orangnya kalau dari package dari paket nasinya bahwa paket nasi minimal seratus minimal seratus misalnya alhamdulillah udah kekumpul walaupun mereka nggak ikut keliling minimal mereka ada yang ngintipin makanan oke siap siap berarti jadi kita tuh nggak harus lu ikutan nggak harus bawa makanan nggak jadi kalau misalnya dia cuma sekedar nyumbang tenaga boleh atau mereka sekedar nyumbang makanan juga boleh kedua-duanya juga boleh jadi ya bebas mau mau ambil ya mau ambil posisi yang mana nih ya betul 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 berarti apakah mau nyumbang duit aja nanti dibelikan makan boleh mau ikut ke lapangan membagikan saja juga boleh mau dua-duanya juga boleh gitu ya atau sekedar share di sosmed juga boleh oke ya inilah ya itu juga sebab partisipasi kan iya lah maksudnya ini kan gerakan juga di awalnya juga power of sosmed kita tambah tadi kan jadi memang apalagi ini sosial maksudnya kita ini sebenarnya suka rela saja jatuhnya ya kan terus gini mbah itu kan paling sedikit tadi paling banyak yang pernah dilakukan oleh berbagi nasi padang dari orangnya yang ikut dan pakai nasinya kalau kalau untuk kegiatan berbagi nasi untuk kegiatan yang bagi-bagi nasi itu kita paling sedikit eh paling banyaknya 30 30 orang 30 orang paling banyak tapi pas kegiatan sama adik panti kita juga punya kegiatan sama-sama adik panti itu pernah sampai 80-an 100 100 orang iya wow oke karena waktu itu kita bikin kegiatannya sama adik panti yang jumlahnya juga 100 orangan oke jadi alhamdulillah dengan background pantinya yang cukup bikin seneng karena adik-adiknya itu emang butuh perhatian karena down syndrome oke 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 ini yang panti yang berbeda berarti ya tidak seperti panti-panti yang biasa oke oke jadi itu bikin yang cukup banyak bikin orang tertarik Alhamdulillah waktu itu seratusan orang yang ikut kegiatan wah ya saya pun juga karena di Imposumbar tahu bagaimana gerakan dari berbagai isipadana dari awal mungkin sudah ya cukup berterima kasih lah kepada teman-teman yang ikut ya karena mungkin mau kilimbah juga eh teman-teman yang ikut ini tidak memberikan apa-apa mereka juga eh tidak mengorbankan waktunya untuk ini tenaganya untuk ini cuman kita sama-sama ya sosial aja lah intinya ya terus gini kegiatan rutin tadi kan sudah ada Mbah sudah mulai membahas kegiatan tadi tuh tadi sudah sama adik panti juga nah yang rutinnya nih sebenarnya kita tuh kalau rutin cuma ada dua itu berbagi nasi sama berbagi kebagian oke kalau berbagi nasi itu setiap minggu setiap minggu sore kalau berbagi kebagian itu kita ngajak adik-adik panti yang ada di panti jadi orang kan biasanya cuma datang bawa makan udah ada interaksi lain betul jadi kita berinisiatif adik panti itu pasti butuh hiburan ya butuh hiburan jadi kita pernah tercetus itu seidenya misalnya kita bawa ke Pariaman Bukit Tinggi oke bawa berikan mereka sebuah pengalaman baru naik kereta api atau pergi mandi-mandi ke Manibo atau naik ke nonton bioskop yang terakhir jadi setiap bulan itu ada setiap bulannya kita ngambil untuk kegiatan berbagi kebahagiaan jadi itu kegiatannya rendong kita rendong dan pantinya juga kita giliran jadi setiap pantinya itu biar merasa semua betul berarti kalau dari berbagi nasinya setiap minggu rutin ya tapi kalau untuk berbagi kebahagiaan itu juga rutin sekali sebulan jadi kalau ada kegiatan lain itu tergantung situasional yang ada mungkin seperti kejadian apa nanti bergerak gitu ya terus untuk berbagi kebahagiaan ini Mbah mungkin ini sesuatu yang baru lah ya karena membawa adik-adik panti keluar ya bermain untuk mencari fun lah sudah berapa kali ini Mbah dilakukan seingat Mbah Alhamdulillah sekali Alhamdulillah sekali sebulan itu ada dari bulan dari udah setahunan ini udah setahunan ini ya tapi kecuali kemarin yang dua bulan terakhir yang PPKM oke memang tidak bisa ya kan ya oke oke terus gini Mbah oh nah tadi nyangkut ke PPKM nih kan berbagi nasi padang ini gerakannya turun ke lapangan gitu ya sekarang dihadapkan dengan kondisi PPKM dimana kegiatan di luar ruangan di batasi gitu nah bagaimana nih dari berbagai nasi padang apakah tidak tidak turun ke lapangan lagi atau mau ngubah konsepnya ketika dua bulan itu Alhamdulillah sih kita terus berjalan malah makin 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 sering makin sering makin sering dalam artian makin banyak yang pengen ditipin misalnya ada ini bang ini bang ada semakwo sekitar 10 paket dan uang sekitar segini-segini tolong dibagiin dalam bentuk paket dan semakwo dan uang atau ya makin sering lah dibilangnya sering ya karena mungkin kata orang sumbar ini orang yang dermawan banyak ya benar betul betul ya oke 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 karena ini kalau dihitung dari sosial ya Sumatera Barat gak pernah ketinggalan nih kayaknya kalau sesal berbagi dan ternyata betul dari berbagi nasi padang juga meresahkan itu ternyata nah terus karena PPKM jadi kan sebenarnya bergerak karena keadaan gitu ya karena keadaan kita yang dua bulan itu malah kita juga pernah tuh ngadain razia masker oke razia masker bagi yang gak pake masker kita kasih masker dan uang yang tidak pake masker dikasih masker dan uang ya pasti mereka ada sesuatu alasan ya ya kenapa tidak pake masker ya oke 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 terus sebenarnya seenggaknya kita memberikan solusi lah bagi mereka yang tidak bisa mematuhi aturan oke 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 ya karena kalau dipaksa ya kita tahu ya kadang mereka tidak bisa dipaksa untuk melakukan itu ya kita bantu ya kita bantu kita kasih masker terus gini Mbak kan ini bergerak di sosial nih kita tahu tidak selalu semuanya positif pasti nah maksudnya akan ada orang-orang berpikiran ah ini cuma mencari sensasi mencari pencitraan pencitraan aja nah apakah berbagi nasib padang sudah sampai di titik itu sering sering sekali ini apalagi pas jaman pemilu wah iya 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 ha ha mengarah ya banyak yang dari tim sesmar dari tim sesmar dari tim sesmar tadi oke alhamdulillah kita waktu jaman pemilu sangat sering dihubungin sama para peserta ya calon-calon lah ya ha ha alhamdulillah juga ditolak sebenarnya itu uang paling gampang iya betul easy money easy come easy go kalau duit dari segitu jadi kalau itu yang bagaimana sih yang sudah diterima perbeginan sepandang A itu cuma pencitraan itu cuma untuk menarik atensi orang aja ya namanya kehidupan pasti ada propon dan kontra betul kita ya yang penting kita lapin aja lah biarin orang itu pasti tahu juga bahkan nantinya kayak gimana lah sebenarnya kan dengan dengannya berpolitik sebenarnya kita kita sendiri juga sering mengkritik iya betul mengkritik di sosmed sendiri untuk berkegiatan jangan berpolitik yes yes malah kita nggak berusaha selalu nggak pernah me main tag atau menghubungin para para bapak ya bapak-bapak yang berwenang itu untuk membantu kegiatan kita betul jadi biarin aja lah mereka mau berpikir apa kita tetap berusaha siap karena kita ini lebih ke jiwa manusia ya sebenarnya ada rasa sosial yang ini di di hadirkan oleh berbagai nasi padang gitu ya kita membantu orang lain lewat mau usaha apa tenaga waktu atau uang gitu ya kalau ada orang berpikiran yang tidak tidak ya itu hak mereka sebenarnya ya wajar cuman kita tidak ada di situ karena mungkin kita sudah cukup lama tahu info sumbar bersama berbagi nasi padang kita menghindari sebenarnya kalau bisa tidak ya tidak jangan lah gitu ya dan sangat berusaha kalau bisa jangan ya kalau bapak mau masuk ya gabung maksudnya jangan bawa embel jangan bawa embel bawa pribadi sama pernah itu sebuah kejadian kita lagi ngup udah kita tolak via telepon oke dia nekat ngantarin nasi oke datang nih datang bawa nasi oke kita tidak tahu kan tapi karena kita punya kebiasaan selalu memeriksa makanan yang terkumpul ada cek dulu ya siap tidak tahunya di nasi itu ditemperin stiker wah sudah bang wah dicabutkah atau dikembalikan nasinya kita tetap tapi stikernya ada cabut oke siap yaa tidak mengerti lah ya seperti itu ya kenapa harus ada muka bapak sih terus itu kan tadi dari pro kontra lah ya karena kita tahu tidak semuanya berakhir positif di orang lain gitu ya terus kalau untuk berbagi nasi padang apakah sudah ada koneksi bersama pemerintahan apakah sudah pernah mungkin ada kegiatan bersama pemerintah ikut di berbagi nasi padang atau berbagi nasi padang diajak itu lah belum ya oke cuman sekali eh dua kali kita cuman pernah bikin minta surat bantuan ke pemerintah itu waktu itu ke almarhum Pak Nasrudit oh oke kita meminjam mobil itu aja sih untuk transport transport oh gitu oke waktu itu kebetulan kita emang udah teragendakan tapi salah perhitungan dalam anggaran oh biasanya kita nyawa nyawa bus tapi waktu itu salah perhitungan anggaran jadi terpaksa dijam mobil nah dan itu dikasih? Alhamdulillah Alhamdulillah dikasih? waduh itu aja sih kalau kalau misalnya tadi kan masih butuh transportasi butuh untuk membawa adik-adik panti ini kalau misalnya ada nih orang yang mau bantu berbagi nasib padang kemana sebenarnya mbak? mau hubunginya ke siapa? kalau itu sih gampang bisa di via dm atau via whatsapp juga bisa itu ada di instagram semua instagramnya apa dong? ad berbagi nasib padang berbagi nasib padang silahkan di follow instagram atau facebook atau gak ada youtube sih gak ada sih gak ada sih kayaknya perlu kayaknya youtube ada tapi gak diurusin wah ini perlu diurusin ini ya ini kalau dilihat bajunya ini kalau nampak di kamera ya itu padang versus lapak nah padang melawan kelaparan nah jadi maksudnya apa nih? maksudnya karena berbagi nasib ini hadir karena ada kita merasa ada yang masih kurang akan makannya oke karena ini karena tagline tagline kita di tahun kedua nih oke karena awalnya dari subuh kus nasi padang bebas lapar jadi sekarang oh iya paham paham tagline nya jadi padang versus lapar eh padang versus lapar ya enggak subuh kus nasi padang versus lapar sekarang padang versus lapar waduh ini sindiran ternyata ya karena sebenarnya kita agak kaya aja karena sebenarnya saudara-saudara kita belum makan ternyata banyak banget ya terus dari kegiatan ini kan sebenarnya bajunya ini tagline nya ini kan dari kegiatannya berbagi nasib padang hadir untuk melawan kelaparan yang ada di di lapangan terus saya ingat juga kalau pernah ada raja lapar raja lapar ini ngapain? mencari orang-orang lapar gak? raja lapar raja lapar itu sebenarnya sebuah bentuk sindiran sindiran ya karena pas jaman-jamannya pandemi ini pemerintah itu lebih suka merazia masker orang yang tidak memakai masker atau merazia orang yang berkerumun oke tapi mereka tidak mereka tapi mereka tidak pernah memikirkan apakah mereka itu keluar untuk bekerja untuk mengisi perut mereka mereka tidak pernah memikirkan oke jadi mereka cuma melarang orang untuk keluar jangan perlu kerumun jangan ini padahal pada intinya mereka lupa padahal mereka itu lupa kalau mereka perutnya diisi maka mereka tidak akan ngeyel makanya itu kita pernah ikut bikin kegiatan berbagi raja masker jadi itulah bentuk sindiran kita kepada pemerintah supaya ya jangan selengen sebenarnya kalau dibilang apa ya sebenarnya harusnya ditambah bukan hanya razia masker tapi juga razia laparnya juga sebenarnya gitu mereka mungkin bapak-bapak ibu-ibunya lupa jadi ada tidak hanya masker yang diurusin ada perut juga yang harus diisi gitu ya jadi ya semoga lah maksudnya ini jadi apa ya trigger lah jadi pancingan supaya kalau kepada bapak-bapak ibu-ibu di pemerintahan kita juga ingat kalau ternyata selain masker selain ya kita tahu keadaan lah yang memaksa kita seperti ini pakai masker di dalam berkromon cuman ada perut yang harus diisi juga disini gitu loh pernah tuh sebuah kejadian itu satu pantai asuhan mereka dinyatakan covid satu pantai asuhan ya oke terus mereka kita kabarnya ini udah sampai ke dinas sosial oke herannya dinas sosial ini melaporkan ke kita oke bukan diurusin tapi iya harusnya kalau sebuah kejadian udah disampaikan eh udah sampai ke kantor mereka harusnya itu udah jadi tugas mereka ya betul apalagi dengan dengan urusan covid pasti ada anggaran betul maksudnya ini sudah jadi job desknya lah dari dinas sosial ya kalau berbagi nasi padang mau ngapain juga karena ya kalau cuma masih nganternasi kan hanya sekedar itu tidak ada perhatian lebih lagi harusnya itu kan jadi tugasnya dari dinas sosial semoga bapak ibu dinas sosial nonton ini ya pak metilsuan kita kayaknya butuh bantuan pak ya dan dan tidak hanya itu mungkin di luar juga gitu kayak apa tadi mulung atau mungkin orang-orang yang kurang beruntung lainnya gitu ya karena ini tugasnya dinas sosial setahu saya ya jadi kalau orang ada yang bantu kadang sering tuh orang pakai mobil gitu kan datang nanti bawa nasi kotak gitu ngasih itu sudah sering lah kelihatan cuman kalau memang harusnya job desknya ah ya kerjakan lah harusnya seperti itu terus mbah kita lanjut lagi lah ke berbagian nasi padang jangan nyenggol-nyenggol mah nanti bahaya terus kalau ayo datang nanti kita kebetulan memang ada tukang mie ayam melangganan kita nanti siapa tau pak denya nanti pakai hati kan kita agak bahaya terus kita lanjut deh kalau berbagi nasi padang nih kegiatannya sekali seminggu dan sekali sebulan berbagi nasinya sekali seminggu berbagi kebahagiaan Insya Allah sekali sebulan terus untuk kedepannya nih kedepannya berbagi nasi padang ini apakah akan stay seperti itu atau sudah mulai merancang nggak kita pasti ada goals ada target ini dia kita targetnya itu Alhamdulillah sekarang lagi dalam perencanaan dengan beberapa kawan-kawan yang punya niat yang sama kita bikin sebuah rumah singgah dan rumah makan gratis rumah singgah dan rumah makan gratis oke ini lagi tahap perencanaan anggaran udah lagi dihitung-hitung Insya Allah lancar dan benar terrealisasi dan dilancarkan lah ya ya kepada bapak-bapak ibu-bu yang merasa lebih boleh ya ini nanti kontaknya bisa ke berbagi nasi padang cuma jangan bawa embel-embel ya kami pun tidak mau nanti karena kami juga media partnernya berbagi nasi padang ya intinya begitu bukan apa-apa ini ini harusnya menjadi manusiawi ajalah kita saling bantu teman-teman berbagi nasi padang sudah ada niat sudah ada inisiasinya yuk kita keroyok rame-rame aja lah kita keroyok disini terus mungkin untuk rumah singgah dan rumah makan tadi ya rumah makan gratis itu ya targetnya apakah masih target yang ini atau mau melebarkan lagi misalnya targetnya sekarang kan Pantiasuhan dan orang-orang yang kurang beruntung di jalan terus apakah ada target baru kah selain goalsnya itu apakah pengen nggak kolaborasi lagi dengan dinas ini dengan ini lebih bermain lebih lebar lagi enggak enggak cukup kita aja cukup berbagi nasi padang siap ya karena mandiri ya memang seharusnya seperti itu iya cukup ya cukup kita-kita aja biar nggak ribet oke oke karena sudah terserpaya ke depannya gimana oke siap jadi intinya kita mendoakanlah apapun yang dilakukan oleh berbagi nasi padang terus mungkin bisa diulang lagi kontaknya mbah kemana kalau mau kontak berbagi nasi padang kalau kita cuma adil di instagram di berbagi nasi padang atau di facebook juga berbagi nasi padang berbagi nasi padang nanti disana ada info tentang titik kumpul atau kontak person atau mau di joinin ke langsung ke grup whatsapp boleh bisa oke jadi intinya berbagi nasi padang ini gerakan yang memang sosial tanpa harus tahu orangnya siapa kalau mau ngumpul ayo kita membagikan kebahagiaan lah kepada orang-orang orang runtung oke mbah mungkin kita balik ya permasalahan disini tidak ada ketua tidak ada bendahara tidak ada anggota tidak ada struktur di berbagi nasi padang nah ketika orang-orang pengen donasi nih ke siapa sumber dana donasi itu donasi kita siapa aja bisa memegang oh gitu wah bahaya ini sebenarnya ya karena kita iya tegak kepercayaan sebenarnya iya mau siapa misalnya saya sebut namanya B ya ada temannya mau donasi oke terus pegang aja dulu tarpas hari H bawa oke itu dalam bentuk makanan atau mau bawa dalam bentuk apa gitu oke jadi kita gak ada pernah bikin ee donasi dalam bentuk uang itu takut sebenarnya iyalah ee karena masalah dana umat iya dana orang banyak lah ini iya iya kita gak pernah menargetkan harus terkumpul segini terkumpul segini jadi malah kita harus lebih baik dalam bentuk makanan tapi kalau misalnya dalam memang harus dalam bentuk uang bisa tapi nanti kita dikumpulinnya itu pas ah hamin satu itu baru kita bisa belanjakan ke oh ke rumah makanan oke 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 kita juga harus memantau dulu kemana yang mau kita bisa diajak berkerja sama oke berarti yang donasi uang boleh nanti ketika berarti orangnya langsung aja mengantarkan uang berarti tidak ada pengelolaan maksudnya uangnya datang bawa nanti dibelikan ke paket nasi dah begitu aja iya oke berarti tidak dikumpulkan uangnya berarti ya kadang ada yang terkumpulkan oke itu terkadang ada yang ke mereka nitip beberapa voluntar oke oke termasuk ke saya atau beberapa voluntar yang lain nanti mereka baru dikumpulin pas kita udah mau mesen nasi atau gitu oke oke nanti ketika sudah terkumpul semua mau beli nasi sekalian di situ ya dibelikan semuanya oke terus sumber dana tadi semua orang boleh sebagai sumber dana kecuali kalau kita ada bikin berkegetan berbagi kebahagiaan oke kalau disana itu kita menarik insert yuran setiap voluntar itu emang harus diwajibkan kita mengeluarkan uang nanti kita baru bentuk siapa dalam setiap kegiatan itu pasti beda-beda pengurusan kegiatannya oke oke penelitia pelaksananya oke oke nanti baru disana ada jelas siapa yang megang-megang gitu oke kalau untuk berbagi kebahagiaan berarti ya kalau untuk berbagi nasi ya sudah karena kalau berbagi kebahagiaan memang membutuhkan anggaran ya betul karena bawa ke bioskop atau kemana gitu ya betul 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 berarti kalau untuk berbagi kebahagiaan mungkin lebih terorganisir ya karena kita ke tempat orang juga misalnya ke bioskop atau ke jalan-jalan kita kan butuh orang lain juga tapi kalau untuk berbagi nasinya sendiri diakomodir langsung gue punya duit nih tadi teman-teman gue juga nitip ketika beli nasinya barengan disini oke siap berarti untuk sumber dana semua orang boleh menjadi donat boleh di perbagi nasi padang cuma kembali tahun pak embel-embel ya jadi setiap misalnya ada kebutuhan mendadak kita tuh kadang pernah langsung lempar ke grup atau ke ada lah pasti untuk save money kita itu kembali itu itu dana umat dana orang lah oke oke jadi gak pernah misalnya terakhir itu cuman kegiatan di panti binagrahita di itu ada save money alhamdulillah langsung dua hari kemudian ada dapat dapat dm dari salah satu masyarakat ini ada adek adek yang butuh biaya untuk sekolah oke langsung baru di diarahkan ke sini diarahkan ke sana oke oke berarti bagaimana berarti intinya dana-dana turnuk kalau dibisa habis ya dihabis tidak ada nyimpan berarti ya gak apa sih malah lebih bagus seperti itu kita tidak menyimpan beban gak gak kepotong buat bensin buat kisah gak ada potong berarti memang menjadi volunteer itu ya tanggungan kalian masing-masing gitu ya mau bensin kalian mau bocor ya itu tanggung jawab kalian ya bonus bonusnya di ikut kegiatan ini cuma dapat relasi atau dapat istri ya aduh mengarah ke sana memang dapat relasi atau dapat istri ya kayaknya perlu ikut di sana ya iya 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 sudah tiga pasangan sudah tiga wah sudah melahirkan tiga pasangan memang merubahannya kali ini ya cuma itu bukan jujur utama dong ya bonus ya itu bonus jujur utamanya ya bersosial lah kepada masyarakat ya oke sekian dululah obrol-obrol ringan kita bersama perbagian si padang terimakasih untuk dunsana yang sudah nonton silahkan kalau suka di like di komen di subscribe kalau gak suka di dislike bertemu lagi kita di info sumber podcast lainnya sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati